Hai semuanya, oke jadi di video ini saya akan coba review atau bahas mengenai Realme 5i atau biasa saya sebut Realme 5i, tapi dengan format yang berbeda jadi nanti saya bakal buat sekitar 3 episode dengan harapan kalian bisa nonton per episode gitu ya, jadi gak terlalu panjang nah di episode pertama ini saya akan bahas mengenai desainnya kemudian ngebahas juga layarnya, kemudian sensornya terus tes speaker, kemudian tes kualitas Netflix kemudian kita juga nanti bisa ngeliat UI nya kayak gimana dan kita juga bakal bahas sedikit mengenai Realme Buds Air nah di episode kedua ini saya akan bahas mengenai kameranya mulai dari spesifikasi, fitur, ngeliatin menu kameranya sampai ngeliatin hasil foto dan video dari kameranya Realme 5i ini dan di episode terakhir, di episode ketiga, nanti kita akan bahas performa dan baterainya nanti kita bakal tes performanya main game, suhunya berapa dan baterainya tuh habis berapa nah oke, langsung aja mari kita bahas di episode pertama ini, oke? harga Realme 5i ini adalah 1,7 jutaan untuk varian RAM 3GB dan internal storynya itu 32GB kemudian 2 jutaan untuk yang varian 4GB RAM-nya dan 64GB ROM-nya dan 2,3 jutaan untuk RAM 4GB dan ROM-nya ini 128GB HP ini tuh hadir dengan 2 varian warna, Ocean Blue dan Forest Green untuk varian yang saya gunakan ini, yang RAM-nya ini 4GB dan internal storynya ini 64GB dan ini adalah, ya, Forest Green saya lebih suka ini sih melihat di sebelah HP ini, terlihat seperti kemilo cahaya yang muncul dari logo Realme bodi belakangnya ini berbahan polikarbonat dan ada teksturnya ya ada teksturnya nih jadi, ke dengannya jadi memang lebih nyaman buat dipegang, jadi nggak terlalu licin cakep nih mainin HP ini dalam durasi yang lama, nggak bikin tangan pegang dan masih terasa nyaman di tangan saya mungkin ini karena dimensinya yang pas ya, dan beratnya yang hanya 195g saja di sebelah kanannya ini ada tombol power dengan sedikit tekstur, desain yang unik ya, seperti ini sedangkan di sebelah kirinya ini ada tombol volume dan slot SIM yang nggak hybrid jadi kita bisa gunakan dual SIM card dan microSD secara bersamaan untuk bagian atasnya ini polos dan di bagian bawahnya ini ada port check audio lubang microphone, port micro USB dan lubang speaker nah, untuk lubang speaker-nya ini kualitas speaker-nya silahkan teman-teman nilai aja sendiri berani jadi lebih baik selamat menikmati oke, sekarang lanjut ke bagian layarnya ini ya layarnya ini punya ukuran 6,5 inci menggunakan panel IPS LCD dan resolusinya ini HD+, ya 1600x720px dan aspek rasionya itu 20x9 dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 layarnya ini hadir dengan sedikit notch atau Realme menyebutnya dengan desain mini drop bikin layar hape ini itu sangat terasa lega dengan aspek rasio 20x9 ini menikmati konten hiburan atau browsing baca-baca berita jadi lebih mantap untuk kualitas gambarnya ini cukup baik ya bahkan di bawah sinar matahari saja layar di hape ini bisa menampilkan konten dengan baik dengan brightness yang full tapi ya kalau saya biasa gunakan auto brightness gitu jadi lebih simpel kemudian untuk sensornya sensornya juga cukup lengkap ya sensor gyroscope juga aktif jadi kita bisa menggunakan hape ini untuk bermain VR jadi bisa menggunakan Google Cardboard atau device VR lainnya nah, ngomongin konten hiburan ya buat kalian yang suka nonton Netflix Hook atau ya aplikasi semacam itu hape ini hanya punya sertifikat Widevine L3 yang artinya hape ini nggak bisa melakukan live streaming dengan kualitas HD bahkan wabung kalian berlangganan film di Netflix dengan kualitas terbaik tapi tentu aja kalian bisa mentok live streamingnya itu hanya di kualitas HD di 540px karena untuk menonton live streaming seperti di Netflix itu untuk mendapatkan kualitas di atas 720px itu harus punya sertifikat yang L1 oke, sekarang kita tes fingerprintnya untuk tes mendapatkan sidik jari kita di hape ini sensornya ini sangat bekerja dengan baik ya pas saya coba nggak pernah salah sekalipun sensornya akurat dan cukup cepat kemudian saya juga coba buka kunci menggunakan fingerprint dan hasilnya ya seperti ini ya cepat gitu ya ya bisa saya bilang itu emang cepat dan akurat cuman memang jujur sih agak kaguk ya mungkin karena ini itu ya ngepas sih ngepas tapi agak bongsor jadi apa ya jari saya itu agak susah gitu ngadih si fingerprintnya itu susah-susah tapi kalau dari segi kecepatan ini udah oke banget oke sekarang kita coba face unlocknya saya coba adaptarkan muka saya di kondisi cahaya dalam ruangan dan proses scan wajahnya ini bisa saya bilang cepat banget kemudian kita direkomendasikan juga untuk mengaktifkan fitur rise to wake jadi ketika hape kita angkat maka layar akan aktif dan kunci layar langsung terbuka untuk membuka kunci layar dengan wajah ada dua pilihan ya bisa kita buka dengan swipe setelah melakukan scan wajah atau kunci akan langsung terbuka setelah melakukan scan wajah kemudian supaya lebih aman teman-teman bisa aktifkan fitur face unlock bakal gagal kalau mata kita tertutup jadi kalau misalnya ada temen yang jahil gak akan bisa buka hape kita kalau misalnya kita lagi tidur kemudian untuk UI nya realme 5e ini menggunakan color os versi 6 yang berbasis android 9x ada beberapa fitur menarik dan berguna dari UI nya ini salah satunya adalah dark mode jadi tampilan UI nya ini akan berwarna hitam bahkan aplikasi instagram akan berwarna hitam seperti ini ya ini adalah fitur yang kekinian banget ya kemudian kita bisa dengan mudah melakukan screenshot menggunakan 3 jari kita juga bisa memindahkan tombol navigasi sesuai kebiasaan kita kalau misalnya saya biasa tombol back nya ini di sebelah kanan kalau sebelah kiri itu agak susah kejangkau sama jari enaknya disini ya di kanan kemudian kita juga bisa mengganti tombol navigasi nya ini menggunakan gesture ya kalian bisa coba fitur ini untuk mencoba experience yang berbeda jadi swipe ke kiri atau ke kanan untuk back atau kembali ke halaman sebelumnya kemudian swipe ke kiri ke kanan dan tahan itu untuk kembali ke aplikasi yang sebelumnya kita buka kemudian untuk swipe ke atas ini untuk kembali ke home screen dan swipe ke atas sambil ditahan ini untuk melihat recent app atau aplikasi yang terakhir dibuka oke kemudian ada pertanyaan yang masuk ke instagram saya ya ke DM instagram saya mengenai realme 5i ini apakah realme 5i ini punya fitur untuk screen recording dan jawabannya adalah ada cara mengakses nya itu gampang banget ya kita buka notification center kemudian pilih icon ini untuk menambahkan shortcut kemudian lakukan tap dan drag untuk fitur screen recording atau kita juga bisa mengatur kualitas untuk screen recording nya pada menu system apps kemudian cari screen recording kita bisa pilih kualitas rekaman mentok di 10-80 pixel kemudian kita juga bisa mengaktifkan kamera depan untuk merekam secara bersamaan ketika kita melakukan screen recording kemudian ada juga yang bertanya mengenai OTG atau USB on the go jadi misalnya kita bisa copy dari flash drive ataupun sebaliknya dari hp ke flash drive gitu dan ini fiturnya juga ada tapi fiturnya ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara buka menu setting kemudian pilih additional setting dan aktifkan OTG connection nah berbarangan dengan launching nya realme 5i realme juga mengeluarkan produk TWS pertamanya yaitu realme Buds Air nah ini adalah produknya harganya ini 899 ribu rupiah dan untuk play sell nya pada saat itu pada saat launchingnya play sell nya itu harganya itu 599 ribu rupiah dan ini tuh punya fitur yang menurut saya cukup menarik banget sih di harga segini ya dia udah USB type C kemudian ini juga support dengan wireless charging jadi kita ngecas nya cuma tinggal ditempel aja ya ke device yang udah support juga dan kalau misalnya kita ngeliat box di belakangnya ini box belakangnya ini dia tuh katanya super low latency kemudian wireless charging terus bluetooth nya ini 5.0 kemudian wheel detection autoplay atau pause jadi kayak gini ya misalnya kita lagi apa misalnya kita lagi dengerin musik nih kita lagi dengerin musik nih kayak gini kan musik santai terus ada orang yang aja ngobrol gitu kan kita pasti ribet kan kalau megang hape buat ngepause terus nah jadi dia tuh punya sensor disininya ya terus kalau misalnya kita buka maka bakal ngepause misalnya kita apa ngeplay spotify atau ngeplay youtube kalau misalnya kita buka seperti ini jadi bakal ngepause kemudian kalau misalnya kita tempel lagi itu ngeplay lagi ini keren banget tuh ini nyambung kemana ya tuh langsung ngeplay cakep deh pokoknya kemudian ada juga fitur dynamic bass boost driver ya ini kualitasnya kali ya kualitasnya kualitas ngebassnya kali ya kemudian ini ada juga dual mic noise cancellation jadi ini udah dilengkapi dengan fitur noise cancellation jadi kalau misalnya kita nelpon bakal terdengar dengan jelas terus di bawahnya ini ada tulisan super low latency only in gaming mode nah nah jadi menariknya si TWS ini dia tuh punya fitur yang namanya gaming mode cara mengaksesnya tuh gampang ya jadi ya bentar ya saya pake dulu jadi dengan menggunakan gaming mode ini latensinya tuh jadi lebih berkurang jadi ini cocok banget buat main game cara mengaksesnya tuh gampang banget kita tinggal tekan 2 kayak gini ya bukan itu kan disentuh maksudnya disentuh jadi nanti bakal ada suara kayak apa ya suara kayak menyalakan mobile gitu zing 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 jadi itu berarti fitur gaming mode nya itu aktif gitu pokoknya jadi kalau misalnya kita mau matiin lagi tinggal tekan kayak gini berbarengan lagi nanti nah nanti berarti mati gitu nah untuk kualitas suaranya untuk kualitas suaranya ini menurut saya udah cukup bagus ya walaupun jujur menurut saya pribadi ini bassnya tuh kurang rendang mungkin kenapa kurang rendang karena kalau misalnya saya liat-liat nih saya rasain gitu ya saya liat-liat ini agak gede juga terus saya masukin ke kuping saya fittingnya itu kurang pas jadi saya ngerasa kurang masuk ke dalam kali ya kurang lempel jadi bassnya itu kurang rendang tapi overall buat ngeleng-ngeleng musik nonton youtube teleponan ini udah enak banget oke segitu aja dulu untuk pembahasan review realme 5i di episode pertama ini nanti untuk episode keduanya saya bakal bahas mengenai kameranya ya lengkap mengenai kameranya nah semoga video ini bermanfaat saya pamit jangan lupa di subscribe kalau gak suka yaudah gak usah saya pamit bye sub indo by broth3rmax